Seperti terpantau salah satu sekolah dasar negeri Cipadu II Kota Tangrang, pasca disahkannya anggaran pendidikan sebesar 1,2 triliun rupiah dari pemerintah Kota Tangrang. Tim penilai dan tim asesor asal Provinsi Banten untuk menilai sekolah dasar negeri Cipadu II dalam memenuhi persyaratan sekolah kategori akreditasi terbaik. Untuk mengandakan penilaian sekolah akreditasi. Apa aja itu pengen dinilai, Pak? Ada standar isi, ada standar proses, standar pendidikan, dan sebagainya ada 8 standar. Dan diwan guru, dan termasuk masyarakatnya juga. Sementara itu Kepala UPTD Larangan Agus Sutisna mengatakan, untuk saat ini sekolah yang berada di wilayah larangan, baru 25 sekolah yang berakreditasi baik dari 31 sekolah dasar negeri. Dari 31 SD, 25 negeri, 6 swasta, yang jumlah 30 sudah akreditasi. Yang satu tersisa SD swasta, Al-Madinah. Saat ini akreditasi juga hari Jumat. Yang artinya kalau hari Jumat sudah diakreditasi, berarti 31 sekolah sudah terakreditasi semua. Herman Arief melaporkan untuk JTV Network.